Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Tingginya gelombang di perairan Jumbara Selatan Jawa Timur membuat puluhan perahu nelayan terjebak di tengah laut. Lantaran takut di Terjang Ombak, puluhan perahu nelayan yang akan pulang dari laut tak dapat menepi ke Pelabuah. Puluhan perahu nelayan terjebak di perairan laut dan tak dapat menepi lantaran kondisi gelombang yang tinggi. Puluhan perahu nelayan di Pantai Pancar, Pugir, Jember, Jawa Timur terpaksa bertahan di tengah perairan sembari menunggu ombak bersahabat. Nelayan khawatir jika memaksakan diri masuk ke pelawangan perairan Jember Selatan akan diterjang ombak dan berisiko mengekibatkan kapal terbalik. Kencangnya angin dan tingginya gelombang air laut menandakan cuaca yang sedang tidak bersahabat. Puluhan perahu nelayan pun terubah ngabeng di tengah perairan sebab ketinggian ombak mencapai hingga 3 meter. Di ketahui, perairan pelawangan Pelabuan Pantai Pugir merupakan satu-satunya akses keluar masuk ke hubung pelabuan dan laut lepas. Selama berjam-jam, para nelayan terpaksa bertahan untuk menghindari insiden kecelakaan laut. Pada kondisi ombak di pelawangan Pugir pada saat ini dengan ketinggian 2,4, sementara ini cukup menyulitkan bagi para nelayan dan kita tetap melaksanakan impuan kepada nelayan supaya tetap berhati-hati apabila tetap memaksa untuk melauk. Sementara ini banyak nelayan yang masih menunggu air pasang untuk menghindari ombak yang besar, untuk mencari keselamatan. Nampak keluarga nelayan berkerumbun di pinggir pantai menunggu kebulangan nelayan dengan perasaan khawatir dan was-was. Buruknya cuaca di pantai selatan terjadi sejak seminggu yang lalu. Akibatnya, sejumlah nelayan memilih untuk menyadarkan perahu di pinggir pantai sembari menunggu cuaca membaik. Sedangkan sebagian nelayan nekat melaut lantaran terkendala ekonomi. Dari Jember Jawa Timur, Isam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Dari Jawa Timur, Isam Nugroho